NFT ini hanya dihargai 1,5 IT Itu pun sudah the best offer ya Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com.giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini, saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas tentang NFT On One Force Dimana hari-hari ini, NFT On One Force ini lagi viral banget ya Kenapa? Karena telah beredar di berbagai macam sosial media tentang curhatan salah satu holder NFT On One Force Yang bernama Logan Paul Yang mana ia merupakan seorang artis terkenal Dimana Logan Paul melalui story sosial medianya Dia itu curhat bahwa NFT yang pernah ia beli seharga $623.000 Itu sekarang hanya bernilai $10 Wow, gila banget bro Saya ulangi lagi Beli di harga $623.000 atau senilai $9,5 miliar Tapi sekarang harganya turun ke $10 Artinya harganya itu sudah turun 100% Pertanyaan sekarang adalah, apakah ini benar? Oke, disini kita akan coba cek Jadi bagi kalian yang belum tahu ya NFT yang dibeli oleh si Paul ini adalah NFT On One Force Yang memiliki projek Metaverse yang bernama On One First Jadi akan ada sebuah dunia Metaverse Yang itu akan dihuni oleh para holder NFT On One Force ini Dan salah satunya adalah Logan Paul Nah, lebih spesifik lagi Tipe NFT yang dibeli oleh Logan Paul ini adalah K4M1-03 Ini ya tampilannya, bisa kalian cek Jadi modelnya kayak robot gitu ya Kemudian kalau kita perhatikan di bagian item activity NFT ini dibeli oleh akun Logan Paul senilai 188 ETH Atau value-nya sama dengan $623.000 pada waktu itu Karena memang tahun kemarin kan harga kripto lagi tinggi banget ya Dan di saat itu NFT ini dibeli Pas harga coinage lagi mahal Nah, yang jadi pertanyaannya adalah Apakah benar harga NFT ini sekarang hanya senilai $10? Oke, mari kita cek Disini kita bisa fokus di bagian offer ya Dimana disini akan diperlihatkan berbagai user yang tertarik untuk membeli NFT ini dengan cara menawar harganya Atau istilahnya adalah melakukan bid Nah, kalian bisa melihat bahwa Untuk sekarang ini The best offer-nya ada di harga 1,5 Wrapped It Atau 1,5 ETH Atau kalau kita cek itu value-nya seperti $1.921 Jadi jauh banget ya Dari harga saat NFT ini dibeli oleh Logan Paul Senilai $623.000 Kemudian ini saya coba cek di website Depradar tentang data NFT ini Dimana Depradar ini merupakan salah satu the best debt store di dunia Dan disini ada keterangan tentang floor price dan juga estimate price Nah, floor price ini merupakan harga terendah untuk NFT on one force Dan disini tertulis terendahnya adalah 0,3 ETH Atau senilai $383 Sedangkan estimate price Ini adalah perkiraan harga yang cocok untuk NFT ini Dan disini tertulis harga yang cocok adalah 6,45 ETH Atau senilai $8.200 Jadi kalau kita mengaca pada the best offer dan estimasi harga NFT ini Keduanya menunjukkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di saat Logan Paul membelinya So, disini dapat kita simpulkan ya bahwa yang dilakukan oleh Logan Paul tentang NFT-nya Yaitu tentang cuitan NFT yang ia beli sekarang hanya bernilai $10 Menurut saya sih itu hanya sebuah ungkapan kekecewaan ya Karena NFT yang ia beli di harga super mahal Ternyata di market itu dihargai dengan harga yang sangat-sangat murah Bayangin Dia beli di harga $188 ETH Tapi di market open sea yang merupakan the best NFT marketplace di dunia NFT ini hanya dihargai 1,5 ETH Itu pun sudah the best offer ya Bahkan di debt radar Estimasi NFT-nya itu hanya 6,4 ETH Jauh banget dari harga beli $188 ETH Itu kalau kita berpatokan pada coin ETH Beda cerita kalau kita hitung dalam dolar ya Dimana harga ETH saat dia beli NFT ini Itu kan harganya 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga ETH sekarang Karena memang tahun 2022 ini kan harga crypto pada hancur ya Artinya yang membuat harga NFT on one force ini hancur Itu bukan hanya dari segi hype-nya yang sudah hilang Melainkan juga karena drop-nya harga coin ETH So disini bisa kita ambil pelajaran bahwa Trading NFT itu bukanlah hal yang mudah Meskipun kalian telah memiliki NFT yang super langka sekalipun Atau istilahnya adalah high rarity Tapi itu tidak bisa menjamin kalian akan kaya Karena tahap selanjutnya jika kalian ingin untung adalah Kalian harus melakukan resell Yes, kalian harus menjual NFT tersebut Kalau nggak dijual ya kalian nggak dapat untung bro Kan memang prinsipnya disini adalah resell NFT Maka dari itu Kalau kalian tertarik untuk menjadi trader NFT Saran saya sih kalian beli aja NFT yang harganya masih dibilang wajar ya Yaitu di kisaran puluhan atau mungkin ratusan dolar maksimal Jangan lebih Nggak perlulah kalian punya niatan untuk membeli NFT yang harganya ribuan bahkan ratusan ribu dolar Menurut saya NFT yang harganya sudah nggak masuk akal itu bisa dibilang dalam tanda kutip Harganya sedang dipermainkan Atau mungkin NFT tersebut dijadikan sebagai alat untuk money laundry Itu opini saya ya Nggak tahu kalau pendapat kalian So itu aja sih untuk video kali ini Semoga bermanfaat Disini saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti Bagi kalian yang suka invest di NFT ya Enggak Tapi paling tidak Kalian bisa pertimbangkan secara matang tentang benefit dari NFT yang tertarik untuk kalian beli Jangan karena NFT itu hype Kalian ikut-ikutan beli tanpa tahu utility-nya Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih telah menonton!